Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Makanan jadul Apem susu ya bunda Disini untuk bahan Larutan susu dan gulanya Sudah saya siapkan terlebih dahulu Ini ada 2 Saset susu bubuk dinko Lalu gula pasir 7 sendok makan Setengah sendok teh garam Dan air 500 ml Kita akan Masukkan ke dalam panci Gula Garam Dan 2 saset susu bubuknya Lalu kita masukkan airnya Ini saya aduk dulu Kita larutkan dulu susu Kalau bunda mau pakai susu full cream juga bisa Kalau pakai susu full cream untuk gulanya Kalau suka manis bisa ditambah ya Karena susu full cream itu cuma gurih aja Kita masukkan Dan sisa air Lalu ini kita masak sampai gula larut aja Jangan sampai mendidih ya Biar nanti bisa cepat untuk bikin adonan kuenya Kita menyalakan api dengan api sedang Ini terus kita aduk aja Biar cepat larut Apanya itu gulanya ya Oh ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa like subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video video Biar gak ketinggalan video-video baru saya Karena disini tiap harinya Saya akan aktifkan Ini gula udah larut Ini gula udah larut Bisa dilihat Susunya juga udah menyatu dengan air Selanjutnya kita sisikan dulu Kita tunggu sampai suhu hangat-hangat kuku ya Selanjutnya setelah susunya tadi hangat-hangat suam Kini kita siapkan untuk tepungnya Saya menggunakan tepung beras ya 200 gram tepung beras Saya campur dengan 40 gram tepung terigu Lalu kita tambahkan ragi instan Saya gunakan pernipan untuk merek bisa apa aja Kita tambahkan sebanyak 1 sendok teh 1 sendok teh ya Kita masukkan Kita aduk dulu Kita campur dulu Lalu saya tambahkan 1 butir telur Ukuran sedang Gak perlu besar-besar untuk telurnya Kita masukkan 1 butir telurnya Lalu kita aduk lagi Nah setelah itu kita masukkan sedikit dulu Susu cairnya ini Larutan susu dan gulanya Kita aduk perlahan Lanjut ini kita aduk dulu Sampai larut terlebih dahulu ya Sampai tepungnya larut Laginya larut Jadi air susunya jangan sampai masih panas Nanti bisa mengakibatkan untuk laginya mati ya Nggak aktif Nah ini adonan kelihatan Tepungnya udah numer ya bunda Dan nggak ada yang mengerintis Setelah muncul gelembung Terus pecah seperti ini Sudah cukup ya Selanjutnya saya akan masukkan sisa dari Susu cairnya ini Kita masukkan langsung semua Lalu kita aduk kembali Sudah cukup Sudah tercampur seperti ini ya Tidak terlalu kental Encer seperti ini Selanjutnya Akan saya tutup Dan istirahatkan selama Nah kita istirahatkan selama satu jam Ini kuenya udah Berbuih seperti ini ya Bisa dilihat Kita aduk dulu Ini udah siap untuk kita masak Ini bisa dikukus Bisa juga dipanggang ya Saya akan Panggang Ini cetakannya Udah saya siapkan Saya nyalakan api Dengan api kecil Kita oles dengan minyak Ini dipanggang sedikit Dikureng Tapi minyaknya untuk olesan aja ya Setelah cetakan terasa panas Saya akan masukkan kuenya Sebelumnya Kita aduk-aduk dulu Lalu saya masukkan Satu cendak sayur Dan kita Beri pilihan seperti ini Kita tutup sampai matang Kita menggunakan api kecil aja Ini kuenya udah matang ya bunda Wow Cantik sekali Kelihatan Atasnya udah set Selanjutnya kita angkat Nah seperti ini Benar-benar udah matang Seterusnya seperti ini ya Cara Manggangnya Bunda Hasil kue jadul Apem susunya ya Ini gak hangus Matang dengan sempurna Atasnya halus Kita lihat dalamnya Wow Lembut Sekali Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih udah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ikuti resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mbok Terima kasih